Pendekar Gurun Neraka Jilid 18 Pemuda tinggi besar ini terbelalak dan memandang Wan Taijin dengan matah, tak berkedip, tampak tertarik sekali Sebagai seorang pembabat hutan, tentu saja cerita tentang sebuah kapak pusaka membuat pemuda itu mengilar Akan tetapi, karena dia memang belum tahu, maka raksasa ini menggelengkan kepalanya dan bertanya, tidak, Taijin, hamba tidak tahu Kapak apakah itu yang paduka katakan dapat mengirangkan hati hamba? Wan Taijin tersenyum lebar Lekhui, kapak itu bukan lain adalah kapak delapan dewa Hah Lekhui mengeluarkan teriakan kaget dan matanya melotot Kapak delapan dewa, Taijin bukankah kapak itu sudah lenyap 50 tahun yang lampau semenjak Boklo, si tua kayu, Kiyutong meninggal dunia Kini Kiyutong yang menyela, Lekhui, agaknya karena Engkau terlalu lama tinggal di luar Tionggoan maka tidak lagi Mendengar kelanjutan cerita tentang kapak pusaka itu Ketahuilah, sejak meninggalnya Boklo 50 tahun yang lalu itu, kapak itu dipegang oleh putra tunggal yang bernama Kiyuhun Akan tetapi, sayang, Kiyuhun terjerat rayuan seorang wanita iblis berwajah cantik berjuluk Bian Chu yang memang mengincar senjata pusaka itu Akhirnya, setelah Kiyuhun roboh di bawah telapak kakinya, Bian Chu lalu meracuni putra Kiyutong itu dan merampas kapak delapan dewa Kemudian, dua tahun yang lalu orang mendengar bahwa Bian Chu tewas di tangan Chang Gan Sian Jin dan Datuk Sesat itulah yang akhirnya mendapatkan kapak pusaka lalu menyerahkannya kepada Raja Muda Kung Cukwang melalui Wul Semta Chiang Kun Ah, begitukah Lek Hui terbelalak? Bian Chu memang pantas mampus karena dia mengangkangi pusaka orang lain secara tidak syah Akan tetapi, Chang Gan Sian Jin juga bukan manusia baik-baik dan hamba akan berusaha untuk membunuh iblis tua itu Pangeran, kalau hamba berhasil, bukankah paduka tetap memenuhi janji untuk memberikan kapak pusaka itu kepada hamba? Pangeran Kau Jin tertawa Lek Hui, kalau Chang Gan Sian Jin dan teman-temannya dapat dibasmi, tentu saja aku tidak pelik buat memberikan pusaka itu Apalagi pemilik aslinya sudah tidak ada dan engkau memang patut memiliki senjata itu Kepada siapa lagi kapak pusaka itu harus kuberikan kalau bukan kepada dirimu Lek Hui girang sekali dan raksasa muda ini mencemplak kudanya sambil tertawa bergelak Bagus, Pangeran, terima kasih atas janji paduka ini dan percayalah, hamba sanggup untuk membasmi musuh-musuh paduka itu Pemuda ini lalu terbang bersama kudanya dan Wen Tai Jin saling pandang bersama Pangeran Kau Chien, lalu masing-masing tersenyum puas dan tampak gembira Memang inilah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita, yakni membakar semangat para pembantu sehingga mereka itu siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun bagi berhasilnya cita-cita menggempur Wul Sem Tai Chiang Kun Dan memang bantuan orang pandai seperti murid pendekar kepala batu ini benar-benar amat diperlukan sekali oleh mereka Apalagi kalau pendekar kepala batu sendiri mau ikut menerjunkan diri dalam peperangan, tentu hasil yang akan mereka peroleh menjadi jauh lebih memuaskan lagi Namun, Pangeran Kau Chien dan Wen Tai Jin cukup maklum akan watak orang-orang sakti seperti Guru Lek Kau itu, dan mereka tidak berani main paksa Adalah sudah amat mengembirakan sekali bahwa Chiok Tau Tai Hiap telah mengirimkan muridnya untuk membantu mereka Dan biarlah jika mereka masih tidak sanggup mengalahkan musuh, barulah dicari akal buat membakar pendekar lain yang gampang tersinggung untuk membantu mereka Tiga orang ini segera menendang perut kuda mereka mengejar Lek Kaui yang tertawa-tawa di depan, mendekati Batu karang di mana Yap Go Answe tampak berdiri dengan alis berkerut Agaknya ada apa-apa yang dilihat atau dipikirkan jenderal muda itu, maka Pangeran itu cepat membedal kudanya lari menghampiri Memang apa yang diduga Pangeran ini tepat? Ada sesuatu yang sedang dilihat dan dipikirkan oleh pendekar Gurun Neraka atau yang kini kembali diangkat sebagai jenderal oleh Pangeran Kaucian itu Sesuatu yang membuat pemuda ini bergebar Dan hal ini bukan lain adalah perihal kembalinya jenderal muda itu ke tengah-tengah pasukannya, hal yang membuat perasaannya agak tegang Seperti diketahui, dalam cerita hancurnya sebuah kerajaan yang lalu jenderal muda itu telah berpisah dengan anak-anak buahnya dalam keadaan yang amat buruk dan tidak menyenangkan Dan itu semua bukan lain adalah gara-gara tuduhan mendiang seri bagi Dayun Chang akibat fitnah kejiwul Semtai Chiangkun Tuduhan Raja Muda Yun Chang yang menyatakan dirinya berjina dengan Bui Eli pada waktu itu benar-benar amat mengejutkan hati bukong yang baru saja masuk ke dalam istana untuk menghadap seri baginda Masih teringat dengan baik oleh pemuda itu betapa orang-orang istana pada waktu itu memandangnya dengan muka gelap dan mata penuh kebencian Bahkan tiga orang pembantunya yang paling dekat, kecuali Fan Li, juga memandang seperti orang memandang kotoran busuk di pecomberan Betapa mati mereka Memandang dengan penuh kejijikan dan kekecewaan yang amat sangat terbayang di mata Tiga orang itu yang bukan lain adalah Panglima Tengbo, Panglima Kokhun serta Panglima Ong Bersama Fan Li, mereka berempat adalah pembantu-pembantu setianya yang amat disuka Akan tetapi, semenjak peristiwa Jahanam itu, tiga dari empat orang pembantunya berbalik 180 derajat kepada dirinya dan sikap bermusuhan memancar dari metu Tiga orang pembantunya itu Pemuda ini memang tahu bahwa para pembantunya itu adalah orang-orang yang paling benci terhadap kejahatan dan kemunafikan Padahal mereka memandang dirinya sebagai jenderal yang direwadlewakan oleh seluruh pasukan Pemuda yang tersohor dingin terhadap wanita Siapa tahu, orang yang direwadlewakan ini ternyata adalah pemuda yang berpura-pura alim saja Padahal di dalam hatinya penuh dengan pikiran busuk sehingga tidak segan-segan untuk berjina dengan selir junjungan mereka sendiri Kenyataan ini memang membuat semacam syok bagi anak buah dan pasukan yueh, maka tidaklah terlalu heran kalau mereka itu memandang dirinya dengan penuh kebencian Akan tetapi, sekarang, bagaimanakah sambutan bekas anak-anak buahnya itu? Masih adakah di antara mereka yang tidak menyenanginya? Masih adakah di antara mereka yang membencinya? Diam-diam jenderal muda ini tersenyum pahit Perbuatan Wulsem Taciangkun benar-benar keji sekali Fitnah yang dilempar tidak hanya menimpa dirinya saja, akan tetapi, akibatnya pun juga ikut-ikut menyeret orang lain Seperti misalnya pasukan yueh ini gara-gara fitnah itulah maka dia bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan pasukan yueh Yang pada waktu itu dipimpin oleh Sri Baginda Yun Chong Dan seandainya raja muda itu masih hidup, biar pasukan yueh minta dia kembali ke tengah-tengah mereka sampai menunggu dengan air matu berdarah sekalipun belum tentu pemuda ini sudi Akan tetapi, syukurlah, keadaan telah merobah mereka sedemikian rupa Pasukan yueh sekarang bukanlah pasukan Yun Chong karena raja muda itu telah tewas ketika Wulsem Taciangkun menyerbu kota raja Dan ini berarti sumpahnya tidak dijelat kembali karena bekas anak-anak buahnya sekarang adalah pasukan Kau Chien Dengan demikian, dia dapat mendekati pasukannya seperti dulu dan dapat berada di tengah-tengah mereka Namun, bagaimanakah sambutan mereka nanti? Inilah yang agak menegangkan Bu Kang dan membuat pemuda itu mengerutkan alis Satu jam sudah dia berada di atas batu karang itu, selain untuk melihat kemungkinan-kemungkinan bagi mendaratnya pasukan yang akan dipimpinnya dari Pulau Cemara Juga karena dia dibimbangkan perasaan ini Sungguh mati, kalau Kau Chien tidak mendebatnya sedemikian rupa pada waktu mereka bertemu di luar gurun neraka Agaknya Bu Kong lebih baik bekerja sendiri dengan caranya sendiri pula Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kelak dia masih harus kembali dan dapat berada di tengah-tengah anak buahnya lagi Maka perubahan yang agak mendadak ini sejenak membuatnya bingung dan resah Apalagi ketika mendengar berita ditangkapnya siuli oleh Oke Chiang Kun Berita ini benar-benar mengejutkan sekali, persis seperti apa yang pernah diduganya ketika dia baru saja berhasil menguasai tiga jurus sakti inti Luikong Chiang Hoat Akan tetapi, yang paling membuat jenderal muda itu mendidih adalah berita tentang perbuatan Oke Chiang Kun yang hendak memaksa puterinya menikah dengan Pou Kwei Hal ini sungguh membuat kemarahannya menggelegak dan kalau saja dia tidak diikat oleh pangeran Kau Chien dengan jabatan yang telah diberikan di atas undaknya Agaknya Bukong sudah terbang ke kota raja menghabisi musuh-musuhnya dan membebaskan siuli dari cengkeraman Ayahnya Akan tetapi, celaka, pangeran Kau Chien rupanya orang yang amat cerdik Terbukti bahwa Fan Li baru memberitahukan berita ditangkapnya gadis itu setelah dia diangkat sebagai jenderal Dengan begini, tentu saja dia tidak dapat lari seenaknya karena ikatan antara dia dengan pasukan pangeran itu telah terjadi Dengan demikian, dia tidak bisa berbuat seperti kalau dia masih bebas sebagai orang kengong Diam-diam Bukong menyesalkan Fan Li yang tidak segera menceritakan peristiwa itu kepadanya Kalau tidak, tentu dia dapat segera menuju ke kota raja dan mencari kekasihnya di sana Akan tetapi, jenderal ini akhirnya menarik napas panjang karena dia maklum bahwa semua sikap yang diambil pangeran itu memang rupanya sudah direncanakan Pangeran Kau Chien memang cerdik, hal ini Bukong sudah tahu Apalagi ditambah dengan Wen Tai Jin yang selalu berada di samping pangeran itu Maka tidak heran kalau dari otak dua orang tokoh hiweh ini muncul gagasan-gagasan matang yang membuat keberhasilan rencana-rencana mereka Dan Fan Li tentu sudah dipesan oleh pangeran itu agar menceritakan tentang Siuli setelah dia berjanji membantu pangeran itu Sungguh akal yang cerdik dan tidak kentara sehingga diam-diam jenderal muda itu merasa gemas terhadap pangeran itu Namun syukurlah, bahwa pangeran ini tidak seperti mendiang raja muda Yun Chang Kalau Yun Chang adalah seorang raja muda yang agak sembrono dan mau main menang sendiri Adalah pangeran Kau Chien itu merupakan pangeran yang selalu berhati-hati dan tidak segan-segan apabila dibetulkan sikapnya oleh orang lain Seperti misalnya Wen Tai Jin itu Berapa kali sudah bangsawan tua ini memperingatkan pangeran itu akan kesalahan-kesalahan yang dibuatnya dan tidak pernah pangeran itu marah-marah Kau Chien adalah seorang raja pangeran yang terbuka sikapnya dan sebenarnya di antara pangeran ini dengan kakak tirinya, yaitu raja muda Yun Chang, terdapat ketidakcocokan sikap Itulah sebabnya mengapa pangeran ini jarang sekali muncul di istana dan ketika terjadi teristiwa BWLI, pangeran ini sama sekali tidak tampak di istana Dari hubungannya bersama Wen Tai Jin yang sering memberinya nasihat itulah Bukong tahu akan watak pangeran Kau Chien Diam-diam pemuda ini merasa suka, apalagi pangeran itu adalah seorang pangeran yang ramah-tamah dan sering diadiundang ke gedung pangeran itu dalam perjamuan makan Semuanya ini terjadi hampir setahun yang lalu dan setelah dia meninggalkan istana, Bukong sudah tidak pernah Bertemu lagi dengan dua orang bangsawan itu Dan, baru pada tiga hari yang lalu mereka kembali berjumpa secara tiba-tiba Kini, atas ajakan pangeran itu, dia telah berdiri di pantai Laut Tung Hai untuk menemui pasukannya di Pulau Cemara Tentu saja jenderal muda itu agak tegang, namun mengingat sikap seng pangeran sendiri terhadap dirinya Akhirnya Bukong dapat menindas perasaan tidak enak di dalam hatinya Dia sudah datang, dan biarlah dia lihat saja apa perkembangannya nanti Kalau anak-anak buahnya bersikap seperti seng pangeran sendiri, inilah hal yang amat menyenangkan Akan tetapi kalau mereka masih membencinya, banyak kesempatan baginya untuk meninggalkan orang-orang itu dan pergi sendiri ke kota raja untuk menolong Siululi Dengan pikiran yang sudah bulat dan mantap ini perasaan jenderal muda itu menjadi tenang Pulau Cemara samar-samar tampak dari kejauhan, dan dia memandang ke sekeliling mencari perahu Akan tetapi, aneh, pantai ini sama sekali mati Tidak tampak perkampungan nelayan di situ, dan tentu saja tidak tampak pula perahu-perahu layar Dia menjadi bingung karena kalau tidak ada sebuah pun perahu di tempat ini, lalu bagaimana mereka dapat menyeberang? Dan pada saat dia sedang berpikir itulah pangeran Kao Cien bersama rombongannya datang Suara ketawa Lek Hui yang bergelak telah mendahului orangnya dan Bukong tersenyum kecil Si karaksasa muda yang agak kasar namun Terbuka ini menarik perhatiannya Diam-diam dia merasa girang bahwa pangeran telah mendapatkan seorang pengawal pribadi macam pemuda tinggi besar itu Dari kepandayan mengukur tenaga beberapa hari yang lalu, Bukong tahu bahwa murid Siok Tau Tai Hiap ini cukup berisi dan dapat diandalkan Maka tentu saja dia merasa gembira karena kalau di tempat mereka ada pemuda seperti itu, berani kedudukannya menjadi bertambah kuat Hanya dia masih sangsi apakah Lek Hui betul-betul mampu menandingi Chang Gan Sian Jun yang memiliki bermacam-macam ilmu kesaktian itu Tiba-tiba, bertepatan dengan datangnya rombongan Seng Pangeran, mendadak muncul dua buah perahu layar di tengah laut Bukong terkejut dan dia memandang penuh perhatian Dilihatnya dua buah perahu layar itu memasang bendera hijau dan mereka datang dari arah Pulau Cemara Tentu saja jeneral itu berdebar dan menjadi girang Apalagi ketika dilihatnya betapa dua buah perahu itu sedang menuju ke pantai Ahaha Bukong mengeluarkan seruan tertahan dan Pangeran Kao Cien yang telah sampai di bawah batu karang berteriak nyaring Go An Sui, apa yang kau lihat? Kenapa kau termenung di situ? Bukong menoleh, kemudian melompat turun dan menjura Pangeran, hamba melihat dua buah perahu layar menuju kemari Apa yang hendak paduka lakukan? Pangeran itu tersenyum lebar Haa, apa yang hendak kulakukan? Tentu saja mencari perahu untuk menyeberang Akan tetapi, Pangeran, jenderal ini mengerutkan alisnya Di tempat ini sama sekali tidak ada perahu Kaum nelayan juga tidak tampak dan di mana kita bisa memperolehnya Eh, bukankah kau bilang ada dua perahu sedang menuju kemari? Nah, kenapa tidak mempergunakan mereka saja jawab Pangeran itu dengan wajah berseri? Bukong terbelalak Namun kita belum tahu perahu siapakah itu, Pangeran Apakah paduka hendak memerintahkan untuk menangkap dan merampas dua buah perahu itu? Melihat alis jenderal muda ini mengernyit Pangeran K.O.C.N. tiba-tiba tertawa Go An Sui, siapa yang bilang begitu? Aku tidak berkata demikian Memang betul paduka tidak berkata demikian, Akan Tetapi, sikap paduka menunjukkan tanda-tanda demikian Pemuda ini membantah dan lekawi yang suka tertawa itu kini kembali tertawa bergelak Ha ha ha, yak Go An Sui memang berwatak mulia Kalau Pangeran hendak menyuruh dia merampas perahu orang lain agaknya dia tentu menolak Mengapa Pangeran tidak terus terang saja? Eh, Go An Sui, bukankah perahu yang menuju kemari itu bertanda jangkar di atas tiang? Bukong terkejut dan menoleh ke arah raksasa muda ini Sebenarnya perahu di tengah laut masih jauh Namun berkat ketajaman matanya dia memang melihat tanda jangkar di atas tiang layar itu Bagaimana lekawi yang belum melihat sudah tahu? Oleh karena merasa heran bukong malah balas bertanya Apakah itu perahu-perahu kita sendiri? Kulihat mereka muncul dan arah pulau cemara Kini Wen Taijin yang melangkah maju sambil menganggukan kepalanya pembesar ini berkata Go An Sui, dugaanmu memang tidak keliru Pangeran telah memerintahkan agar hari ini Ong Chiang Kun menunggu kedatangan kami di sini Itulah sebabnya mengapa pangeran tenang-tenang saja meskipun tidak melihat perahu nelayan Karena kami telah membawa perahu sendiri Semenjak terjadinya badai beberapa waktu yang lalu, kaum nelayan Tidak berani lagi mendekat pantai dan hal ini bagi kami malah kebetulan Karena dengan demikian, gerakan kita nanti tidak terganggu Oh, begitukah bukong tercengang dan sekarang dia mengerti Namun, mendengar hal bahwa Ong Chiang Kun berada di salah satu perahu itu untuk menjemput kedatangan mereka Jenderal itu segera teringat akan wajah Panglima Muda itu dan diam-diam hatinya bergebar Panglima Ong adalah seorang Panglima Muda, murid Hui Tulu Kai yang tewas dalam pertempuran sengit beberapa waktu yang lalu Bahkan Panglima itu pun menderita cacat seumur hidup karena lengan kanannya buntung di babat pedang siuli Maka kini mendengar bahwa Panglima Muda itu yang datang, pemuda ini menjadi tegang juga Teringat dia akan sikap Panglima itu ketika tuduhan Yun Chang dilontarkan Betapa pembantunya ini memandang dengan sinar matah, tak acuh dan muak terhadap dirinya yang disangkanya benar-benar berjina dengan selir seri baginda itu Sekarang, bagaimanakah sambutan Panglima Muda itu? Bukong tahu bahwa Panglima Ong adalah seorang laki-laki berwatak gagah Buntungnya lengan dibacok siuli dulu sama sekali tidak membuatnya dendam karena hal itu terjadi dalam perperangan Dan bagi seorang prajurit, resiko cacat atau nyawa terbang sekalipun tidak menjadi soal karena hal itu memang biasa saja terjadi Namun, dalam masalah pribadi yang menyangkut nama baik diri atasannya yang mudafik Bagi Ong Chiang Kun adalah hal lain yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dari dalam hatinya Oleh sebab itu, tidak heran kalau Panglima Muda itu menjadi marah ketika mendengar bahwa Ayap Goan Suwe yang diagung-agungkan sebagai dewanya perang ini ternyata sampai hati berbuat yang tidak senonoh Berjina dengan selir raja Betapa hina dan memalukan perbuatan itu Sekarang, kembali Bukong akan berjumpa dengan bekas pembantunya ini Bagaimanakah sambutannya? Masih berang? Masih memandangnya dengan sorot tak acuh dan sinis? Entahlah Bukong menarik napas panjang Dia belum dapat memastikan sikap apa yang akan diperlihatkan oleh Panglima Muda itu Namun dia sendiri bersikap tenang dan ingin melihat keadaan Sikap pangeran K.O.C.N. sedikit banyak merupakan jaminan bagi dirinya Maka agaknya tidak perlu dia terlalu cemas Sementara itu, Lek Hui yang merasa gembira karena ada perahu datang Sudah melompat di atas batu karang yang tadi Dipakai Bukong Sambil tertawa-tawa pemuda tinggi besar ini mengeluarkan sebuah kain merah Dan sambil mengebutkan kain itu raksasa muda ini berteriak ke tengah laut Dengan suaranya yang menggeledek Hei-i, Ong Chiang Kun Cepat! Dayung perahu kalian Lihat, pangeran telah datang bersama Yap Go An Suwe Karena murid Chiok Tau Tai Hiap ini mengerahkan tenaga KHI Yang dalam seruannya, maka teriakannya itu menggetarkan permukaan laut dan terdengar sampai jauh Semua orang merasa kagum melihat kehebatan suara yang menggelegar dari pemuda ini Dan mereka pun lalu berlompatan di atas batu-batu karang yang banyak terdapat di situ Dan ikut melambai-lambaikan sapu tangan yang mereka bawa Kini tampaklah perahu layar di tengah laut itu tiba-tiba bergerak lebih cepat Agaknya teriakan dasyat yang dikeluarkan lekhuita disampai ke telinga mereka Atau agaknya kain merah yang menyolok warnanya itu tampak dari kejauhan Dan kini perahu yang ada di sebelah kanan tiba-tiba melepaskan sebuah panah hijau di atas laut Itulah pertanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu melihat rombongan seng pangeran di pantai daratan besar Dan sekarang dengan tergopoh-gopoh mereka mendayung perahu sekuat tenaga Sepuluh orang bekerja keras dan masing-masing membantu tiupan angin laut dengan Dayung mereka sehingga dua buah perahu itu meluncur seperti torpedu Bukong berdiri tegak di atas batu karang dengan hati berdebar dan maco hampir tak pernah berkedip Dua buah perahu di tengah lautan lepas itu kini semakin dekat dan orang-orangnya pun juga tampak lebih jelas Dengan sepasang matanya yang tajam luar biasa General ini melihat betapa seorang panglima berpakaian kuning tampak memberi aba-aba kepada sembilan orang anak buahnya dengan tergesa-gesa Usianya masih cukup muda, tidak lebih dari 25 tahun dan mukanya yang putih itu cakep sekali Namun lengan kanannya buntung Inilah dia panglima ong yang dipanggil-panggil lekhui tadi Perahu layar itu bergerak cepat di atas laut dan tidak sampai 20 menit kemudian Sepuluh orang penumpangnya telah dapat melihat jelas wajah seng pangeran serta rombongannya yang berada di atas batu-batu karang Saat inilah yang merupakan puncak ketegangan bagi bukong Pemuda itu melihat betapa orang-orang di dalam perahu melotot matanya dan ketika mereka membentur diri jenderal ini yang berdiri tegak di atas batu karang Sedetik tampak kekagetan di wajah orang-orang itu Namun, hal ini hanya berlangsung sekejap saja karena begitu orang-orang itu sadar Ong Chiang Kun yang berada Paling depan di kepala perahu sudah berteriak dengan suara parau Yap Goan Swei tanda seru dan segera orang-orang lainnya pun juga berteriak memanggil nama jenderal muda itu Bukong merasa pelong dan dia melihat dengan penuh keharuan betapa sepuluh orang im mendaratkan perahu secara tergesa-gesa di pantai sehingga hampir saja mereka terguling dan serentak semua orang berlompatan turun menghampiri pemuda ini sambil melemparkan dayung masing-masing Yap Goan Swei Hidup Yap Goan Swei Teriakan dan pekek ini saling susul menyusul dan tampak betapa kegembiraan besar melanda sepuluh orang itu Bahkan Panglima Ong yang pertama kali meneriakan nama Yap Goan Swei sudah tidak sabar menunggu perahu mendarat Panglima ini sambil berteriak perahu telah menceburkan diri di air laut dan kini dengan pakaian basah kuyuk berlari-lari menghampiri batu karang di mana jenderal muda itu berdiri Bukong terharu bukan main dan dia tak dapat menahan perasaannya lagi Melihat betapa Ong Chiang Kun berlari-lari menghampirinya dengan pakaian basah kuyuk Pemuda ini melompat turun dari atas batu karang Yap Goan Swei Puja puji kepada Tian Yang Maha Kuasa Bahwa kau mau kembali kepada kami Oh, Dewa Tayang Agung, terima kasih, terima kasih Panglima Ong berseru dengan suara serak dan begitu muncul dari dalam air Panglima ini menubruk jenderal muda itu dan berlutut sambil mencucurkan air matu kebahagiaan Sementara itu, sembilan orang anak buah Ong Chiang Kun yang juga berlari-lari menghampiri jenderal ini telah tiba Dan, serentak semua memekikan nama Dewa Perang itu sambil membanting tubuh berlutut Yap Goan Swei, terima kasih kepada segala Dewa bahwa engkau mau datang kepada kami orang-orang berdosa ini Yap Goan Swei, harap kau ampunkan kami, orang-orang yang mudah percaya hasutan ini Semoga dengan kembalimu ini, kami dapat menuntut balas terhadap musuh yang amat keji Yap Goan Swei, kalau kau tidak mau mengampuni kami, biarlah kami membunuh diri di hadapanmu sebagai penebus dosa Benar, kami rela menebus dosa, Goan Swei Kalau kau tak dapat memaafkan kami, detik ini juga aku akan menyerahkan kepalaku kepadamu Demikianlah, teriakan tak mau kalah itu membuat suasana tiba-tiba menjadi gaduh dan bukong tersentuh hatinya Sepuluh orang itu rata-rata telah menyatakan penyesalan mereka yang mudah percaya hasutan musuh Dan kini mereka rela membunuh diri di hadapannya kalau dia menghendaki Nyatalah sekarang olehnya bahwa bekas anak-anak buahnya itu ternyata masih tetap seperti dulu Masih setia dan memiliki tanggung jawab besar atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan Tentu saja bukong terharu dan pemuda ini meramkan matanya Sambutan yang demikian hangat serta penuh kesetiaan itu menusuk hatinya Dia hendak bicara, namun tenggorokannya tersekat Dan melihat betapa orang-orang itu berlutut sambil mencucurkan air matu Memandang dirinya penuh harap-harap cemas, jenderal ini menjadi basah pula matanya Kawan-kawan, akhirnya bukong membuka matanya Dan berkata dengan suara gemetar, bangun luh kalian Semua, tidak ada yang bersalah di antara kalian, tidak ada yang berdosa Semua yang terjadi di antara kita adalah salah paham belaka Sekarang bangkitlah, beri hormat dahulu kepada pangeran, nanti kita bicara lagi Kata-kata ini membuat sepuluh orang itu seperti disengat tular berbisa Saking kagetnya dan Panglima Ong lah yang tampak paling terkejut Benar, saking gembiranya dan terharunya melihat Yap Goan Suwe mau datang di tengah-tengah mereka Rombongan ini telah melupakan pangeran Kao Chien yang berdiri di situ Tentu saja Panglima itu kaget dan wajahnya menjadi pucat Karena diliputi perasaan yang meluap, mereka semua telah memberikan hormat terlebih dahulu kepada Yap Goan Suwe Bukan kepada Seng Pangeran Hal ini dapat dianggap melanggar sopan santun kemiliteran dan Panglima Ong cepat berdiri Dan dengan tergopoh-gopoh menghampiri pangeran itu yang merupakan tokoh utama bagi pasukan Yue Pangeran, hamba sekalian telah melakukan kesalahan Kalau paduka hendak menurunkan hukuman, hamba akan menerimanya secara jujur Panglima muda ini berlutut di depan kaki Kao Chien dan diturut pula oleh sembilan orang anak buahnya Akan tetapi, Kao Chien adalah seorang pangeran bijaksana Dia maklum apa yang menyebabkan orang-orang ini melupkan dirinya, maka tentu saja dia tidak tersinggung Kini mendengar ucapan Panglima Ong yang mewakili teman-temannya itu, pangeran ini malah tertawa Ong Chiang Kun, bangunlah! Tidak ada yang bersalah di antara kita, tidak ada yang berdosa Haha, bukankah demikian kata-kata Yap Goan Suwe tadi? Nah, aku percaya akan kata-katanya itu dan apa yang terjadi hanyalah luapan emosi belaka Eh, Yap Goan Suwe, bukankah demikian keadaannya? Pangeran itu menoleh ke arah Bukong dan mengangkat tangan kirinya menyuruh orang-orang ini bangun Bukong tersenyum mendengar pangeran itu menirukan kata-katanya akan tetapi, dengan sungguh-sungguh dia menjawab Pangeran, apa yang Paduka katakan memang tepat? Semua di antara kita adalah orang-orang yang penuh emosi Namun, kalau kita dapat menahan diri, agaknya semua itu tidaklah sampai terjadi Bukankah demikian, Wentejin? Pembesar tua ini batuk-batuk, agak terkejut karena jenderal muda ini bertanya kepadanya secara tiba-tiba Ehem, apa yang Goan Suwe katakan memang benar Kita memang orang-orang yang mudah dipengaruhi emosi Akan tetapi, kalau kita tidak dipengaruhi emosi begini, bukankah Goan Suwe dan kami mungkin tidak akan bersatu kembali? Pangeran Kao Chien tertawa lebar Haha, Paman Wan memang pintar Dengan kata-katanya ini, bukankah dia hendak mengingatkan kita bahwa Yap Goan Suwe masih ditunggu-tunggu oleh pasukannya di Pulau Cemara? Eh, Ong Chiang Kun, bukankah dugaan kami ini benar? Salahkah kalau ku katakan bahwa selaksa orang di Pulau Cemara sedang menantikan datangnya persatuan ama mereka dengan Yap Goan Suwe? Ong Chiang Kun menjura dengan penuh hormat Pangeran, kata-kata paduka memang benar Hampir sebulan mereka menunggu-nunggu hadirnya Yap Goan Suwe di tengah-tengah mereka seperti dulu dengan perasaan gelisah, dan tadi Pagi Tan Chiang Kun bersama rekan hamba Panglima Tengbo menyeberang kemari Mereka dengan penuh harap menantikan kedatangan Yap Goan Suwe Bahkan Tan Chiang Kun berkata bahwa kalau Yap Goan Suwe tidak mau datang karena sikap kita yang keliru dahulu Tan Chiang Kun akan membunuh diri sebagai rasa penyesalannya terhadap Yap Goan Suwe Bukong terkejut dan memandang Panglima itu dengan metel terbelalak Akan tetapi, Ong Chiang Kun juga memandangnya dan di kedua mata Panglima muda ini terbayang penyesalan mendalam Maka ketika melihat betapa jenderal itu memandangnya, Panglima Ong berkata lagi dengan suara sungguh-sungguh Goan Suwe, apa yang ku katakan di sini tidaklah main-main Kalau usaha pangeran tidak berhasil, hal ini tentu disebabkan karena kesalahan kami tiga orang Panglima yang dulu telah menyakiti hatimu Oleh sebab itu, kami bertiga telah bersepakat untuk membunuh diri sebagai rasa penyesalan kami jika Seng Pangeran tak berhasil mengundang engkau kemari Ong Chiang Kun Bukong berseru kaget dengan wajah berubah Akan tetapi, Ong Chiang Kun sendiri sudah menjatuhkan diri berlutut di depannya Goan Suwe, dengan terus terang kuakui di sini bahwa kami dahulu memang membencimu ketika mendengar tuduhan mendiang seribah ginda Kami berdosa kepadamu yang ternyata sama sekali tak bersalah sedikitpun Dan kini, akibat dari sikap kami itu telah menghancurkan pasukan Yueh dan kalau bukan engkau yang turun tangan, mana kami mampu, Goan Suwe? Kami berdosa besar kepadamu dan kini untuk menebus semua dosa-dosa itu kami siap mengorbankan nyawa Goan Suwe, dapatkah kau maafkan kesalahan kami ini? Bukong membungkukan tubuhnya dan cepat mengangkat bangun panglima muda itu Kemudian dengan suara terharu dia berkata Ong Chiang Kun seperti tadi telah kukatakan kepada kalian semua bahwa tidak ada yang bersalah di sini Peristiwa-peristiwa yang menimpa kita adalah hasil siasat musuh belaka Kepada merekalah kita harus menuntut balas Akan tetapi, kalau kau benar-benar merasa menyesal dalam hal ini Baiklah, kumaafkan semua kesalahan kalian Tiga orang pembantuku yang biasanya bersikap jujur Sekarang bangkitlah, Chiang Kun Jangan terlalu ditindih perasaan yang berlebih-lebihan Bukankah kau tadi berkata bahwa teman-teman lain di Pulau Cemara masih menantikan kedatangan kita? Nah, bangunlah, mari kita temui mereka bersama-sama Seng Pangeran Tanda petik Panglima Ong bangkit berdiri, dan kini tampak betapa wajahnya berseri gembira Goan Suwe, kebijaksanaanmu benar-benar menyentuh hatiku Sungguh kau patut menjadi pimpinan kami orang-orang yang sempit pikiran ini Terima kasih, Goan Suwe, terima kasih Semoga dengan tambahan Engkau di tengah-tengah kami maka pasukan kita akan jaya Seperti semula Bukong tersenyum dan Pangeran Kao Chien bertepuk tangan Haha, harap Chiang Kun tidak usah khawatir Kata Pangeran itu sambil tertawa Kutanggung bahwa hadirnya Yap Goan Suwe di tengah-tengah kalian ini Pasti akan membuat pasukan Yueh Jaya sepanjang masa Bukankah begitu, Paman Wen? Wen Chun tersenyum Begitulah, Pangeran Dan hamba yakin bahwa kita akan dapat berdiri kembali berkat bantuan Yap Goan Suwe Mendengar pujian dua orang itu Muka Bukong menjadi merah dan pemuda itu lalu merangkapkan kedua tangannya sambil menjawab Jiwi, Anda berdua, terlalu memuji setinggi langit kepada aku Kalau aku berhasil, inilah hanya berkat kerjasama belaka dengan para panglima serta pasukan Yueh sendiri Oleh sebab itu, mereka pun berhak mendapatkan penghargaan Pangeran, tidakkah kita segera berangkat saja? Kalimat terakhir ini membelokan pembicaraan karena Bukong memang merasa kikuk kalau orang selalu memuja-muji dirinya Oleh sebab itu, dengan pertanyaan ini sekaligus semua orang diarahkan pikirannya kepada maksud semula Dan Pangeran K.O.C yang mengangguk sambil tersenyum Ah, Goan Suwe benar Hampir saja kita berlarut-larut membicarakan hal-hal yang kurang perlu Eh, Ong Chiang Kun, bukankah dua buah perahu kalian sanggup memuat kita semua yang berada di sini berikut kudanya? Panglima Ong membungkukan tubuhnya Tidak perlu khawatir, Pangeran Perahu yang kami persiapkan untuk paduka serombongan ini cukup besar Silahkan paduka naik dan biarlah lima ekor kuda ini bersama kami di satu perahu Ah, kau mau berkumpul dengan kuda-kuda kami yang berkeringat ini, Chiang Kun Pangeran K.O.C yang tertawa Aha, bagus sekali kalau begitu Tubuhmu yang basah kuyuk ini memang pantas kalau dicampur dengan lima ekor kuda yang juga penuh peluh Haha Pangeran itu tertawa geli dan semua orang juga ikut ketawa mendengar olok-olok ini Panglima Ong sendiri tampak menyeringai kecut dan untunglah bahwa Seng Pangeran tidak menggodanya lagi dan kini telah menghampiri perahu sambil tersenyum-senyum Demikianlah, satu persatu rombongan ini masuk ke dalam perahu dan Ong Chiang Kun memerintahkan enam orang anak buahnya untuk mendayung perahu yang ditumpangi Pangeran Sementara dia sendiri berada di perahu lain bersama sisa anak buahnya Perahu meluncur lain dan mulailah mereka meninggalkan daratan besar menuju ke Pulau Cemara Pantai yang tadi tampak luas kini semakin lama semakin mengecil dan menciut sampai akhirnya hilang karena menjadi satu dengan laut di kaki langit sana Gerakan pasukan Yueh dalam cita-citanya menggempur Wulsem Taciang Kun dimulailah Dan ini diawali dengan hadirnya kembali Jenderal Muda Yap yang gagah perkasa itu di tempat anak-anak buahnya Namun, berhasilkah kiranya cita-cita mereka ini? Kita lihat saja Untuk mempersingkat waktu agaknya tidak perlu di sini kita menceritakan sambutan yang diperoleh Yap Goanswe dan anak-anak buahnya di Pulau Cemara Sama seperti sambutan Ong Ciyang Kun di tepi pantai daratan besar yang penuh kegembiraan dan semangat Begitu pula adanya sambutan anak-anak buah bukong ketika tiba di Pulau Cemara Bahkan kalau dibandingkan, sambutan yang diterimanya di Pulau ini jauh lebih hebat Dan hal ini dapat dimaklumi karena selaksa para jurid itu tidak ada satupun yang ketinggalan dalam mengeluh-eluhkan kedatangan Jenderal Mereka ini Pulau Cemara tiba-tiba menjadi gaduh dan bising dengan tambur-tambur serta genderang yang dipukul gencar Pekik serta sorak hidup Yap Goanswe berkumandang di mana-mana dan bukong sendiri sudah diangkat oleh dua orang panglima tinggi besar Yang bukan lain adalah Kok Hun dan Teng Bo Di bawah lari berputar-putar ke tengah pulau sambil tertawa bergolak namun air metu bercucuran Kebahagiaan serta kegembiraan yang meluap-luap dari dua orang panglima itu membuat mereka tertawa sambil Menangis dan bukong benar-benar terharu bukan main mendapat sambutan sedemikian rupa Nyatalah olehnya bahwa di sini pun pasukan Yueh benar-benar masih mencintai dirinya sebagai pemimpin besar yang disegani serta dihormati Dan pada malam harinya, untuk merayakan persatuan yang terjalin di antara Jenderal Muda itu dengan pasukan Yueh Pangeran Kao Chien mengadakan jamuan pesta yang meriah Diadakannya semacam panggung terbuka di tempat itu dan musik serta nyanyian-nyanyian perang diperdengarkan di sini Sehingga semangat setiap orang menjadi semakin berkobar Berada kembali di tengah-tengah pasukannya inilah bukong mendapatkan kenyataan-kenyataan yang amat mengembirakan sekali Dengan hadirnya beberapa orang kengow yang memiliki kepandayan tinggi Pertama-tama sekali tentu saja Foalo Chien dan muridnya yang merupakan cuan rumah asli Di mana bukong telah mengaturkan rasa terima kasihnya yang amat besar kepada guru dan murid itu Lalu hadirnya seorang ketua partai yang benar-benar sama sekali tidak disangka oleh bukong Yakni Kim Shin Sian Jin dari Kong Tong Pai Kakek ini datang berdua dengan murid kepalanya yang masih hidup Yaitu San Kok To Jin Yang dulu mengalami luku parah akibat pukulan Tok Hyat Jiu dari Tok Sim Sian Li Seperti kita ketahui dalam jilid kelima Ketua Kong Tong Pai ini mengalami sakit hati yang sedalam lautan terhadap Chang Gan Sian Jin berikut para pembantunya Gara-gara perbuatan iblis tua itulah maka partai Kong Tong hancur berantakan Dan pada saat terakhir di mana dia meledakan bangsal agung Ketua Kong Tong Pai ini pun terjerumus ke dalam sumur jebakan yang amat dalam Untunglah, karena dia tahu akan seluk-beluk rahasia yang dipasang di tempat itu Kakek ini berhasil keluar dengan tubuh luka dalam Hantaman Chang Gan Sian Jin yang amat dasyat membuat Kim Sin Sian Jin harus beristirahat dua minggu lebih dan baru lukanya sembuh kembali Dapat dibayangkan betapa sedih dan marahnya kakek itu ketika melihat betapa hampir semua muridnya tewas dalam pertandingan membela partai ini Dan hanya beberapa orang saja yang menderita luka-luka ringan Di mana mereka ini oleh Kim Sin Sian Jin akhirnya disuruh pergi karena untuk sementara Kong Tong Pai dibubarkan Sakit hati yang kelewat sangat membuat ketua Kong Tong Pai ini bersumpah untuk tidak menjabat sebagai ketua lagi Kalau belum berhasil membunuh Chang Gan Sian Jin Oleh sebab itu, ditemani oleh Sang Kok To Jin yang juga luka-luka parah Kim Sin Sian Jin menghilang selama beberapa bulan, bertapa untuk memperdalam kepandainya Dan baru setelah merasa diri sendiri kuat, kakek ini muncul kembali dengan maksud membalas dendam Akan tetapi, seperti kita ketahui tidak mudah bagi orang luar membuat perhitungan dengan Chang Gan Sian Jin yang menjadi koksu di kerajaan Wu Hal ini pun juga dirasakan oleh Kim Sin Sian Jin Menyerang Datuk Iblis itu seorang diri disarangnya yang penuh dengan orang-orang pandai itu sungguh bukan perbuatan bijaksana Oleh sebab itu, adalah amat kebetulan sekali bagi ketua Kong Tong Pai ini ketika pada suatu hari dia berjumpa dengan Voa Lo Jin Kakek nelayan dari Pulau Cemara inilah yang memujuknya untuk bergabung dengan pasukan Kao Jin yang pada saat itu sedang menyusun kekuatan Tentu saja usul ini diterima dengan gembira dan segera Kim Sin Sian Jin pergi ke markas pusat sementara pasukan pangeran itu Memang, kalau dia dapat bekerja sama dengan sebuah barisan besar yang juga sama-sama bermaksud menyerbu kota raja Maka hal ini benar-benar amat menggirangkan Apalagi Kim Sin Sian Jin sendiri sedikit banyak sudah mengenal pangeran Kao Jin yang bijaksana dan ramah-tamah terhadap orang-orang lain Maka tanpa ragu-ragu lagi kakek ini pun menggabungkan diri Demikianlah, akhirnya bekas ketua Kong Tong Pai ini berada di Pulau Cemara, ikut membantu Kao Jin Dan beberapa hari kemudian, datanglah susul-menyusul orang-orang dari Partai Gobi, Hoasan, Kunlun dan lain-lain ke Pulau Cemara Untuk bergabung dengan pasukan Yueh dalam rencananya menggempur kota raja Hal ini benar-benar mengejutkan dan menggirangkan hati pangeran Kao Jin Kiranya, karena sama-sama mengalami sakit hati akibat perbuatan Chong Gan Sian Jin yang mengumbar angkara murkanya Orang-orang dari Partai yang dihancurkan itu kini bersatu padu untuk membalas dendam Tentu saja kedudukan pasukan Yueh menjadi semakin kuat dengan munculnya orang-orang pandai dan golongan Keng O'u itu Dan pangeran Kao Jin sendiri sudah hendak memerintahkan agar para pembantunya mulai mengadakan serangan besar-besaran Akan tetapi, empat orang panglima muda menolak usulnya ini Mereka mengatakan bahwa meskipun kedudukan pasukan Yueh kini cukup kuat Namun seorang pemimpin pandai yang benar-benar cakap belum ada di antara mereka Oleh sebab itu, empat orang panglima ini mengusulkan supaya mencari saja Yap Goanswe dan mengundang pemuda itu sebagai pucuk pimpinan pasukan Pangeran, harap paduka ingat bahwa musuh yang kita hadapi adalah orang-orang yang amat liai dan licik Mereka tidak segan-segan untuk melakukan kecurangan apapun Seperti contohnya fitnah yang dilemparkan ke Yap Goanswe itu Dapat pangeran lihat apa akibatnya kini semua menjadi terpecah belah dan istana sendiri direbut musuh Dan ini semua karena tidak adanya Yap Goanswe di tempat kita yang amat mereka takuti Oleh sebab itu, mengapa tidak mengundang Yap Goanswe saja agar memimpin kita? Wulsem Taciangkun telah menjalankan siasat mengusir singa Dari kandang dan begitu siasatnya berhasil, kita benar-benar menjadi korban Maka pangeran, kita harus dapat mencari Yap Goanswe dan meminta kepada pemuda itu untuk kembali kepada kita Dengan demikian, pertempuran yang akan kita lakukan jauh lebih meyakinkan daripada kalau kita maju sendiri tanpa adanya Yap Goanswe di samping kita Hanya inilah satu-satunya jalan agar kita dapat menggempurmu habis-habisan Dan kalau pangeran berhasil menarik Yap Goanswe kemari, kita sekalian hendak meminta maaf atas semua dosa-dosa kita kepadanya dahulu Demikianlah usul yang diajukan oleh empat orang panglima muda itu dan K.O.C.N. melihat kebenarannya Memang, nama Yap Goanswe bukanlah nama sembarangan General muda itu memiliki pengaruh dan wibawa yang kuat, baik terhadap kawan maupun lawan Oleh sebab itu, tidak ada jeleknya kalau dia menunda rencananya mengadakan serangan besar-besaran dengan menunggu datangnya Yap Goanswe Karena alasan yang diajukan oleh para pembantunya tepat, pangeran K.O.C.N. setuju Segera dia memerintahkan beberapa petugas untuk pergi mencari Yap Goanswe, akan tetapi Wantai Jin tiba-tiba mencegahnya sambil berkata Pangeran, kalau paduka ingin berhasil maka menurut pendapat hamba, padukalah yang harus maju sendiri Paduka tahu, Yap Goanswe adalah seorang pemuda yang keras hati dan keras semangat Hal ini kita semua sudah sama tahu Maka, kenapa hendak mengutus orang lain? Kalau paduka setuju, hamba mengusulkan agar paduka bersama Fan Chiang Kun disertai pengawal pribadi paduka pergi sendiri saja menemui Yap Goanswe Dan kalau sekiranya paduka menghendaki, hamba pun siap mengantar paduka menemui pemuda itu Bukankah dengan demikian maka keberhasilan usaha ini jauh lebih memuaskan daripada paduka serahkan kepada orang lain? Pangeran Kao Jin terkejut, akan tetapi, segera dia sadar dan menjadi girang Betul, kalau dia menyuruh petugas-petugas biasa saja untuk mengundang Yap Goanswe Agaknya hanya kegagalanlah yang bakal mereka temui Lain halnya jika dia sendiri yang maju, apalagi masih ditambah dengan Fan Li yang merupakan sahabat dekat jenderal muda itu dan Wan Tai Jin yang sendiri yang sedikit banyak menanam jasa kepada pemuda itu Bukankah jalan ini akan jauh lebih berhasil kalau dia sendiri yang mencari? Itulah sebabnya mengapa pangeran ini lalu berangkat ke Gurun Neraka bersama tiga orang pembantunya dan di sana akhirnya berhasil menundukkan murid malaikat Gurun Neraka itu Diam-diam pangeran ini mengakui kebenaran yang dikemukakan oleh Wan Tai Jin Kalau saja orang lain yang dia suruh, agaknya debatan keras yang dilancarkan oleh pemuda ini benar-benar akan membuat petugasnya mati kutu dan pulang dengan tangan hampa Namun, syukur luh, pemuda yang keras hati dan tidak gampang menyerah itu kini telah berada di tengah-tengah mereka semua Dan pangeran ini melihat betapa perbedaan menyolok tampak di antara pasukannya itu dengan hadirnya jenderal muda ini Kalau dulu meskipun orang-orang itu memiliki semangat, namun hampir tiap wajah rata-rata menunjukkan rasa jerih dan bimbang dalam menghadapi musuh Akan tetapi, begitu Yap Go Answe berada di pulau ini, tiba-tiba saja wajah seluruh prajurit yang tadinya dibayangi keragu-raguan dan perasaan gentar itu lenyap Terganti dengan wajah yang berseri-seri dan mati berkilat penuh kepercayaan terhadap diri sendiri Inilah satu langkah positif yang bagi pangeran K.O.C.N. sudah dianggap sebagai satu titik meyakinkan ke arah kemenangan Dia dapat membayangkan bahwa kalau pasukan Yueh ini maju dengan wajah yang diliputi rasa gentar mengingat adanya tokoh-tokoh iblis di kerajaan Wu Tentu saja hal ini amat buruk pengaruhnya Akan tetapi, kalau kini mereka dapat maju dengan wajah berseri dan rasa gentar lenyap seperti awan tipis disapu angin dengan hadirnya Yap Go Answe di tempat itu Hal itu merupakan harapan besar bagi keberhasilan cita-cita mereka Itulah sebabnya diam-diam pangeran ini merasa girang dan amat berterima kasih sekali atas nasihat Tuan Taijin yang telah diikutinya Kehadiran Yap Go Answe di tengah-tengah anak buahnya ini menumbuhkan semangat 4-5 kali lipat kepada seluruh pasukan Dan malam itu tampaklah General muda yang gagah perkasa ini duduk bersama pembantu-pembantu utamanya membicarakan siasat-siasat perang sambil makan minum dalam meja perjamuan Pangeran Kao Jin memandang dari meja seberang dengan wajah berseri dan pangeran ini sendiri sedang bercakap-cakap dengan Wen Taijin serta tokoh-tokoh Kang Ong tingkat atas Seperti Fo A Lo Jin, Kim Shin Sian Jin dan orang lain Mereka memang tidak mau mengganggu pembicaraan Yap Go Answe Maka itulah sebabnya mereka pun duduk dalam meja yang berlainan Sementara itu, Bukong yang bercakap-cakap dengan 4 orang pembantu utamanya ini tampak serius Dia sedang membicarakan rencana-rencananya kepada para pembantunya itu dan segera terlihatlah 5 orang tokoh militer ini dalam pembicaraan yang asik Sui Chiang Kun, 4 orang panglima, demikian mula-mula pemuda itu membuka suara Ada 3 macam tugas penting yang hendak ku berikan kepada kalian Pertama-tama, kalian harus menyiapkan 200 orang para jurid pilihan untukku setelah pesta berakhir Kedua, kalian harus membuatkan 100 kapal perang yang bagus dan kuat Sedangkan yang ketiga adalah melatih pasukan kita mulai besok pagi dengan bentuk formasi 8 segi Dapatkah kiranya kalian menjalankan 3 macam tugas ini? Dan perlu kutambahkan, bahwa pekerjaan nomor 2 dan nomor 3 harus selesai dalam waktu 2 minggu 4 orang panglima itu terkejut dan memandang Bukong dengan metel, terbelalak 100 kapal perang, Go An Sui 4 orang panglima ini bertanya hampir serempak dan semuanya mengandung keheranan Bukong menganggukan kepalanya Ya, kenapa kalian terkejut pemuda itu balas bertanya Kini Kok Hun yang mendahului rekan-rekannya dan panglima tinggi besar yang mukanya penuh berwok itu menjawab dengan suara penasaran Go An Sui, bukannya waktu yang kau berikan ini yang membuat kami kaget, namun, melainkan perintahmu untuk membuat 100 kapal perang itu Kalau kami membuat lagi 100 kapal yang bagus dan indah seperti permintaanmu, lalu hendak dia pakan perahu-perahu besar yang sementara ini sudah kita punya? Kalau kita ingin menyeberang, kiranya cukup dengan perahu-perahu lama yang ada di sini dan tidak perlu membuat perahu baru Bukong tersenyum Dia cukup mengenal watak Kok Chiang Kun yang suka bicara jujur dan belak-belakan ini, maka dia pun tidak merasa tersinggung Sebelum berkata sesuatu, General Muda ini kembali memandang 4 orang pembantu utamanya itu satu persatu Sam Hwi Chiang Kun, 3 panglima yang lain, apakah kalian pun juga sependapat dengan pernyataan Kok Chiang Kun tadi? Memang dilihat sepintas lalu pekerjaan membuat 100 kapal perang ini tampaknya hanya membuang-buang waktu saja Akan tetapi, harap kalian ketahui bahwa perintahku ini mengandung muksud tertentu yang belum tiba saatnya kalian ketahui sekarang ini Pendeknya yang ingin ku minta, dapatkah kalian mengerjakan tugas nomor 2 itu sesuai keinginanku? Perahu lama dapat kalian rombak menjadi perahu-perahu baru Karena General Muda itu memandang mereka dengan sinar matah, tajam, meskipun mereka agak kurang setuju Namun mendengar bahwa di balik pembuatan kapal-kapal perang itu tersembunyi suatu maksud tertentu yang belum dikatakan oleh Yap Go Answe Akhirnya 4 orang Panglima Muda ini pun menganggukan kepalanya Go Answe, bukannya kami menolak, akan tetapi, kami semua sebenarnya ingin mengetahui apa sesungguhnya yang kau rencanakan dalam perintah ini Sebagai pembantu-pembantu utamamu, bukankah kami berhak untuk mengetahuinya Kok Hun yang masih penasaran itu kembali bertanya Bukong memandang Panglima Tinggi Besar ini Kok Ciyangkun, seperti telah kukatakan tadi, kalian semua belum waktunya untuk mendengarkan rahasia ini Sebuah kejutan akan kubuat dan kalau kalian sekarang tahu, mungkin kalian akan menghalang-halangi semua rencanaku yang dapat berakibat buruk Maka harap kalian bersabar dan tunggulah, begitu kita semua tiba di daratan besar, jawaban segera Ku berikan dan kalian akan melihatnya sendiri Bukankah kalian tidak menolak permintaanku ini dan sanggup menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu? Akhirnya 4 orang itu menganggukan kepalanya Baiklah Go Answe, kami menyanggupinya kata mereka hampir berbareng Nah, bagus kalau begitu, bukong berseru girang Dan tentunya kalian pun dapat pula menyiapkan 200 orang setelah pesta berakhir, bukan? Dapat, Go Answe Akan tetapi untuk apakah kini? Panglima Ting yang bertanya Bukong memandang pembantunya ini dia dengan mulut tersenyum menjawab Aku hendak melatih mereka sebagai pasukan inti Maka itulah sebabnya mengapa mereka harus sudah dipilih malam ini juga sehingga besok aku dapat turun tangan sendiri menggembleng mereka Ah, begitukah 4 orang ini terkejut dan sejenak terbelalak Namun, segera mereka menjadi girang bukan main Kata-kata jenderal muda ini memang mengejutkan sekali karena selama mereka berkumpul Belum pernah Yap Go Answe turun sendiri untuk melatih sebuah pasukan Biasanya pemuda ini hanya memberikan teori-teorinya kepada para pembantunya dan bawahannya inilah yang Menjalankan tugas Kini, tanpa mereka duga Yap Go Answe akan turun tangan sendiri Bahkan melatih 200 prejurit puluhan untuk dijadikan pasukan inti Kalau hal ini sudah dilaksanakan mereka dapat membayangkan bahwa pasukan hasil didikan jenderal perang yang gagah perkasa itu tentu akan merupakan pasukan yang benar-benar kuat dan hebat Haha, Go Answe sungguh membuat kejutan bagi kami kok Han yang tak dapat menahan kegirangan hatinya itu sudah tertawa bergelak sambil bertepuk tangan Kalau kini pasukan yueh dilengkapi sebuah pasukan inti hasil gemlengan Yap Go Answe Dapat kita pastikan bahwa Wulsem Taciangkun bersama antek-anteknya bakal terjepit seperti tikus masuk perangkap Haha, bagus Go Answe, bagus, kami setuju sekali Tiga orang panglima lain juga berseri girang dan mereka memandang bukong dengan metu bersinar-sinar Akan tetapi, pemuda itu sendiri tidak menghiraukan pujian Kok Hun ini dan mengangkat tangannya Kok Taciangkun harap jangan berbesar hati dulu Aku telah memutuskan hal ini karena untuk berjaga-jaga agar tidak seorang pun musuh-musuh besar kita lolos Karena itulah aku merasakan perlunya sebuah pasukan inti untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan buruk Di samping itu, mulai besok kalian semua harus bersungguh-sungguh dalam melatih pasukan kita yang lain dalam barisan delapan segi Kota Raja harus kita kurung dan semua serangan akan kita Tujukan ke satu arah Oleh sebab itu, formasi yang hendak kugunakan dalam serangan besar-besaran ke Kota Raja nanti adalah bentuk delapan segi itu Dan kalian harus melatih mereka dengan disiplin tinggi dan semangat mewap Aku tidak dapat mengawasi karena harus menggembleng pasukan inti Maka pekerjaan mendidik pasukan lain itu kuserahkan kepada kalian Bukankah kalian juga akan menyanggupi tugas nomor tiga ini dengan baik? Dapat, Koan Suwe Dan percayalah, kami pun juga akan berjuang sekuat tenaga agar selaksa pasukan kita menjadi prajurit-prajurit yang dapat diandalkan Bagus, aku percaya janji kalian ini Bukankah menjawab dengan wajah puas Dan jangan kalian lupa, pasukan pun perlu dididik latihan ilmu silat Bukan hanya melulu ilmu barisan saja Oleh sebab itu, hendak kemohon kepada tokoh-tokoh yang ada disini Seperti Kim Shin Shin Jin Lo Chiampo dan orang-orang lainnya Agar mereka sudi turun tangan menggembleng pasukan kita dalam ilmu silat ini Sehingga mereka pun akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam pertempuran perorangan Bukankah kalian tidak keberatan kalau tokoh-tokoh Kang Ou disini mencampuri tugas kalian dalam melatih prajurit? Ah, tidak Goan Suwe Bahkan kami akan merasa gembira dan bangga sekali kalau para lo Chiampo disini mau membantu kami Empat orang panglima itu berseru dan bukong menjadi Lega mendengar kata-kata yang dikeluarkan dengan hati yang tulus ini Oleh sebab itu, dia pun dapat melanjutkan pembocaraan-pembicaraan berikutnya Dengan suasana santai setelah tiga macam tugas pokok tadi disanggupi empat orang pembantu utamanya ini Mereka lalu membicarakan situasi musuh, kota-kota apa yang menjadi benteng pertahanan bagi Wulsem Ta Chiangkun Dan mana pula kiranya yang harus mereka serang terlebih dahulu Dan ternyata dan hasil pembicaraan ini bukong mengetahui adanya tujuh kota utama yang dijadikan benteng pertahanan kerajaan Wu di luar batas kota raja Dua terletak berderetan di bagian utara, lalu dua lagi di bagian barat dan sisanya berada di sebelah selatan dan timur Dan yang amat mengirangkan adalah kenyataan bahwa benteng pertahanan di timur ini justru hanya sebuah kota saja, yaitu kota Keanyang Agaknya karena bagian timur ini berupa lautan, Wulsem Ta Chiangkun hanya mendirikan sebuah benteng pertahanan yang justru paling lemah Karena dari arah timur inilah pasukan Yui Hendak mulai mengadakan serangan besar-besaran Tentu saja hal ini amat mengirangkan hati bukong dan mulailah dia merencanakan siasat-siasatnya untuk mengadakan pembalasan terhadap musuh itu Jenderal ini dapat menduga bahwa karena sebelah timur adalah lautan, maka Wulsem Ta Chiangkun tidak begitu menaruh perhatian karena biasanya bagian daratlah yang dijadikan kekuatan musuh Dan hal ini memang dapat dimaklumi mengingat bahwa daratan besar sana banyak tempat-tempat strategisnya berupa hutan-hutan lebat ataupun pegunungan-pegunungan luas yang dapat dipergunakan untuk mendirikan kekuatan militer Dan tentu saja Wulsem Ta Chiangkun tidak menduga sedikit pun juga bahwa sisa-sisa angkatan perang Yui yang dihancurkan itu kini telah menyusun kekuatan di luar daratan besar Yaitu Pulau Cemara yang terletak di seberang lautan bagian timur Hal ini bagi bukong sudah merupakan satu keuntungan besar dan dia percaya bahwa gerakannya kali ini tidak mungkin gagal Dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, seperti misalnya menciptakan pasukan inti yang terdiri dari 200 orang Lalu latihan perang dalam formasi 8 segi serta didikan ilmu silat dari tokoh-tokoh pandai kepada anak-anak buahnya Semuanya ini memungkinkan satu keberhasilan usahanya dalam menggempur Wulsem Ta Chiangkun bersama antek-anteknya Maka bukong merasa yakin bahwa dalam walau dua minggu berikutnya tepat sebelum Wulsem Ta Chiangkun memaksa siuli dalam pernikahannya dengan iblis jahana murid mendiang Ang Ilomo itu Ia sudah berada di kota raja Berpikir sampai di sini, bukong mengepalkan tinjunya dengan gemas Kemarahannya terhadap Wulsem Ta Chiangkun, terutama Panglima Okei membuat mukanya merah sekali Akan tetapi, karena di situ terdapat banyak orang, pemuda ini dapat menahan diri dan tidak mengumbar kemarahannya Malam itu pesta berakhir dengan wajah gembira dan semua orang kembali ke kemahnya masing-masing dengan wajah puas Persatuan telah terjalin di antara mereka dengan Yap Goanswe Maka semua perwira dan para Panglima merasa semangat mereka semakin berkobar Hadirnya jenderal muda itu di tengah-tengah mereka benar-benar membuat pasukan ini seperti harimau tumbuh sayap Oleh sebab itu, tidak heran kalau setiap orang sudah membayangkan bahwa mereka pasti dapat membalas dendam dan menang Dua minggu kemudian Waktu dua minggu sebenarnya bukanlah waktu yang terlampau panjang Apalagi bagi Sui Chiang Kun, empat orang Panglima Yap Goanswe yang diberi tugas-tugas berat dalam melakukan pasukan serta membuat seratus buah kapal perang Akan tetapi, karena empat orang Panglima itu menyadari bahwa waktu memang sudah terlalu singkat bagi Bukong untuk segera mulai melakukan misinya menyerang kerajaan Wu Di mana salah seorang Panglimanya menangkap kekasih jenderal muda itu Maka empat orang ini pun juga bekerja keras agar pekerjaan mereka pun dapat selesai dalam waktu yang sudah ditentukan oleh atasan mereka Dan untunglah, berkat adanya kerjasama yang baik di antara mereka serta bawakan Akhirnya tepat pada minggu yang terakhir itu selesailah sudah gemblengan berhadap seluruh pasukan serta pembuatan seratus kapal perang Hal ini amat mengembirakan hati Fan Li dan ketiga orang temannya Dan di malam harinya mereka menemui Yap Goanswe untuk melaporkan kesemuanya itu Namun, alangkah heran empat orang ini ketika mereka melihat wajah jenderal muda itu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan Hanya sekejap wajahnya berseri mendengar prajurit-prajurit sudah dilatih siang malam Akan tetapi, segera wajahnya muram ketika mendengar selesainya seratus kapal perang yang telah mereka buat dengan kerja keras itu Goanswe Demikian Kok Hun yang mulai membuka Suara menyatakan keheranannya Mengapa engkau tampak murung mendengar seratus kapal perang telah siap di pinggir pantai? Apakah ada sesuatu yang mengecewakan hatimu? Atau model kapal-kapal itu yang tidak memuaskan selamu? Bukong menggelengkan kepalanya Tidak kok cil yang kun, bahkan aku amat bangga dan girang melihat hasil kerja kalian semua yang demikian sungguh-sungguh Dan justru kerja keras kalian inilah yang membuat aku agak tidak enak hati Akan tetapi, demi semangat perjuangan ini semua memang harus kulakukan Bukong mengepal tinjunya dan sinar matanya tajam mencoreng Empat orang pembantunya yang mendengar kalimat terakhir menjadi tercengang dan saling pandang Mereka benar-benar merasa aneh bahwa Yap Goanswe justru merasa murung melihat mereka kerja keras Bukankan ini pun adalah atas perintah pemuda itu sendiri? Mengapa merasa tidak enak hati? Aneh sekali Goanswe, kini Panglima Teng yang maju Kata-katamu terdengar janggal sekali Bukankan engkau sendiri yang menghendaki agar kami semua bekerja keras? Kini kami telah melaksanakan tugas yang kau berikan itu, dan kau malah tidak enak hati dan murung Kalau boleh kami tahu, demi semangat perjuangan apakah engkau tadi berkata demikian? Jenderal muda itu menatap Panglima ini sejenak dan akhirnya menghela nafas panjang Teng Chi yang kun, sesungguhnya diam-diam aku merasa kasihan kepada kalian yang telah mati-matian bekerja keras Kasihan kepada kapal-kapal perang itu Namun, ahaha, sudahlah, jangan kalian bertanya lagi tentang hal ini Empat belas hari kalian telah bekerja berat dan malam ini kalian tentu lelah Oleh sebab itu, harap kalian beristirahat di tempat masing-masing sebelum kita besok pagi-pagi berangkat Dan untuk Fan Chi yang kun, harap sediakan 600 batang anak-anak panah berapi dan berikan itu kepada 200 pasukan inti yang berada di samping kemaseng pangeran Malam ini aku hendak mengasuh dan sebelum kalian pun beristirahat, harap beritahu kepada seluruh pasukan bahwa besok pagi-pagi semua kemah harus sudah direbohkan dan bersih dari permukaan tanah Nah, mengertikah kalian? Aku tidak mau diganggu lagi dan silahkan kalian mengasuh Tanda petik Pemuda itu mengangkat tangan kanannya mempersilahkan dan Kok Hun yang sudah siap membuka mulutnya ini pun tiba-tiba mengurungkan maksudnya untuk bertanya Kalau Yap Go Answe sudah bilang tidak mau diganggu, maka siapapun mengerti bahwa jeneral itu sedang dilanda perasaan resahnya dan benar-benar tidak mau diganggu Oleh sebab itu, empat orang panglima muda itu akhirnya saling pandang sekejap lalu menjura dan mengundurkan diri Di mana mereka itu saling kasak kusuk sendiri di luar membicarakan ucapan Yap Go Answe benar-benar terasa aneh Bayangkan, Yap Go Answe merasa kasihan kepada kapal-kapal perang yang sudah dibuat Apa-apaan ini? Mengapa jeneral muda itu merasa kasihan terhadap benda-benda mati yang kini berderet di pantai laut itu? Hanya Fan Li seorang yang diam-diam merasa tergetar hatinya mendapatkan perintah untuk menyiapkan 600 batang anak-anak panah berapi Apakah, apakah Yap Go Answe hendak sampai di Sini Fan Li menggoyang kepalanya keras-keras dan membuang dugaannya yang buruk Sebagai orang yang paling dekat dengan jeneral muda itu, maka panglima muda ini sedikit banyak mengenal watak-watak Yap Go Answe Perintah memberikan 600 batang anak-anak panah berapi kepada 200 pasukan inti itu membuat pembantu utama buk yang ini mempunyai dugaan mengejutkan Akan tetapi, karena Fan Li menganggap bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan Yap Go Answe, maka pemuda itu membuang dugaannya yang jelek itu jauh-jauh Tidak, tidak mungkin demikian Fan Li berkata di dalam hatinya Tidak mungkin Yap Go Answe akan membakar 100 kapal perang yang telah dibuat dengan susah payah itu Apa alasannya? Apa maksudnya? Akan tetapi, kalau tidak mungkin, lalu mengapa harus merasa kasihan kepada tenaga-tenaga mereka yang telah bekerja keras membuat kapal-kapal itu? Dan mengapa pula jenderal muda itu merasa kasihan kepada kapal-kapal perang yang telah mereka buat? Pertanyaan yang silih berganti ini membuat Fan Li bingung dan akhirnya pemuda itu tertidur dengan mimpi buruk Dan melihat bahwa Yap Go Answe benar-benar memerintahkan untuk membakar kapal-kapal perang itu Lalu di saat api sedang berkobar-kobar, tiba-tiba jenderal muda itu terjun ke lautan api serta menjalankan mati obong, membakar diri hidup-hidup Tentu saja Fan Li terkejut dan pemuda ini berteriak, melompat bangun dengan mata melotot dan Yap Go Answe berdiri di depannya dengan mulut tersenyum Kembali pemuda itu terkejut dan mengucek-ucek matanya, akan tetapi, kali ini dia tidak sedang bermimpi Yap Go Answe memang berada di depannya dan jenderal muda itu melangkah maju sambil menyentuh pundaknya Fan Chiang Kun, apa yang kau impikan? Kudengar kau mengigau berulang-ulang dan terakhir kali malah berteriak mengejutkan aku yang sedang bersama di Agaknya kau bermimpi buruk, ya? Kukira tadi ada serangan gelap dari musuh Fan Li tersipu-sipu dan cepat memberi hormat Go Answe, maaf, aku memang bermimpi buruk Aku melihat kau, ah, dan, kapal-kapal itu, ahaha pemuda itu Tergagap dan tidak melanjutkan ceritanya Bukong memandang tajam, kenapa dengan aku? Kenapa dengan kapal-kapal itu? Fan Li menelan ludahnya Dengan ragu-ragu dia menjawab perlahan, hampir berbisik Go Answe, aku melihat kau mati obong Kau terjun ke lautan api kapal-kapal perang yang kau perintahkan bakar Karena kaget, aku berteriak dan, begitulah, kau sudah di sini secara tiba-tiba Hem, bukong bergumam Agaknya kau mempunyai firasat yang tajam Akan tetapi, sudahlah, tidak semua mimpi mempunyai ramalan tepat Fan Chiang Kun, tidurlah, tenangkan hatimu Aku pun hendak kembali bersama di Bukong membalikan tubuhnya Namun Fan Li tiba-tiba Berseru perlahan Go Answe dan Panglima Muda ini lalu Melompat ke depan General Muda itu terkejut, akan tetapi, dia berhenti juga Dilihatnya Fan Li memandangnya lekat-lekat dengan metu, terbelalak, dan dengan suara agak gemetar Pemuda itu berkata, Go Answe, apa maksud kata-katamu bahwa aku memiliki firasat yang tajam? Apakah-apakah kau memang benar-benar hendak, hendak membakar kapal-kapal itu? Tanda tanya Bukong terkejut sekali dan sedetik wajahnya berubah Namun dia tidak segera menjawab pertanyaan itu Dengan tajam dia memandang Panglima Muda yang sudah hamat mengenal dirinya itu Kemudian dengan suara perlahan pula Dia menjawab Chiang Kun, mengapa kau bisa menduga? Begitu? Apa alasanmu? Fan Li menegang tubuhnya Panah-panah berapi yang kau minta itu, Go Anwese Perintahmu berikut ucapanmu yang mengatakan kasihan kepada tenaga-tenaga kami yang telah mau mati-matian bekerja keras Dan kasihan pula kepada kapal-kapal perang yang selesai dibuat Semuanya itu membuat aku menduga bahwa engkau akan engkau Akan Tanda petik Panglima Muda itu serasa tercekik dan dia tidak mampu melanjutkan kata-kata ini Bukong mengerutkan alisnya dan tiba-tiba bertanya Fan Chiang Kun, mengapa kau terlalu memikirkan hal-hal yang belum nyata? Kalaupun aku hendak melakukan perbuatan itu, hal ini pun tentunya karena didorong alasan yang kuat Jadi-jadi kau hendak membakar kapal-kapal perang Itu, Go Answe Fan Li terbelalak dan wajah Panglima ini pucat sekali Bukong mengangguk kepalanya Begitulah Fan Li hampir saja berteriak kaget, namun, dia masih ingat bahwa di sekitar mereka terdapat banyak orang Maka dia hanya dapat berkata dengan suara gagap Go Answe, kau, kau, tidak gilakah perbuatan ini mati-matian? Kita mengerjakannya dan kau hendak membakarnya Lalu, dengan apa kita besok berangkat? General Muda itu tersenyum Dengan suara lirih dan menjawab Fan Chiang Kun, rahasia ini sebenarnya baru besok boleh kalian ketahui Akan tetapi, untukmu biarlah mendapat keistimewaan Kapal-kapal itu baru ku suruh bakar setelah kita semua berada di pantai seberang Nah, mengerti kaheng kau? Akan tetapi, Go Answe, dengan alasan apa kau? Memerintahkan hal yang tampaknya gila-gilaan ini dengan alasan demi semangat perjuangan Demi semangat perjuangan Fan Li melengong dan menjadi bengong Meskipun dia sudah cukup mengenal watak pemuda itu, tetap saja dia tidak dapat menangkap apa sebenarnya arti kalimat itu Ya demi semangat perjuangan bukong Menganggukan kepalanya dan memberi isyarat Dan harap kau ingat, apa yang kau dengar malam ini jangan dikatakan dulu kepada orang lain Bukankah kalian semua ingin menang? Bukankah kalian semua ingin merebut kembali kota raja? Nah, untuk semuanya itu, maka satu-satunya syarat paling bagus adalah memerintahkan mereka Untuk membakar kapal-kapal perang itu setelah kita semua berada di daratan seberang Akan tetapi, Go Answe, untuk apa itu semua? Untuk menambah semangat perjuangan Bukankah sudah kukatakan tadi? Go Answe, Fan Li hendak bertanya kembali, akan Tetapi, bukong mengibaskan tangannya Sudahlah, jangan kau bertanya-tanya lagi Semua yang kulakukan adalah demi kalian Otaku masih tetap waras dan apa yang kulakukan semuanya mengandung maksud tertentu Pemuda itu membalikan tubuh dan keluar dari kemah panglima muda ini Membiarkan Fan Li berdiri mematung dengan meti melotot Itulah kejadian pada malam harinya dan keesokan paginya Seperti perintah jenderal muda itu Angkatan perang Yueh yang terdiri dari selaksa orang ini Telah bergerak menuju pantai daratan besar seberang lautan Karena armada ini melakukan perjalanan cepat Akhirnya tidak sampai sore hari sudah 100 kapal perang itu telah tiba di pantai laut Tung Hai Seluruh prajurit berlompatan turun dan tidak ada sisa satu orang pun di kapal Panji-panji dan Segala ransum yang ada di atas kapal pun dibersihkan dan 100 kapal itu berderet rapi dari utara sampai selatan Bukong bersama empat orang panglima utamanya berdiri di atas batu karang Memandang semua kesibukan pasukan itu Dan akhirnya setelah semua orang berbaris membentuk empat persegi panjang menghadap seng jenderal besar ini Barulah pemuda itu mengangkat tangan kirinya sebagai isyarat dan mulai bicara Saudara-saudara seluruh angkatan perang Yueh Tekad apakah yang kalian bawa dalam menghadapi pintu gerbang pertempuran dengan musuh ini? Apakah kalian ada niat untuk melarikan diri kalau bertemu lawan kuat dan mundur seperti anjing digebuk? Demikian pemuda itu mulai melancarkan kata-katanya yang tajam Tidak Kami akan bertempur sampai mati dan tidak akan undur hingga tetes darah Terakhir jawaban yang menggelegar dari semua prajurit ini menggetarkan seluruh daratan dan bukong tersenyum aneh dengan mata bersinar Hem, benarkah? Apakah kalian tidak bicara kosong? Bagaimana kalau kalian bicara putih di hadapanku dan kemudian mengatakan hitam kalau berada di punggungku? Yap Goanswe, kami semua telah bertekad untuk mempertaruhkan nyawa dalam merebut kembali kota raja Oleh sebab itu, tidak mungkin kami akan hianat terhadap janji sendiri Pasukan Yui bukanlah pasukan yang takut mati, dan kami siap mengorbankan apapun demi bangkitnya kerajaan kita Teriakan ini dikeluarkan oleh Kok Hun dan Panglima Tinggi Besar itu berseru gagah sambil mengangkat penggada besi hitamnya Suaranya yang dikeluarkan dengan pekik menggeledek itu disambut meriah oleh para prajurit dan segera terdengar teriakan-teriakan mereka Benar. Kami siap mengorbankan apapun demi negara, Goanswe Benar. Kami pun siap menyerahkan harta dan nyawa untuk bangkitnya kerajaan Yuan yang jaya Goanswe, kami tidak takut mati dan kalau kami sampai melarikan diri menghadapi musuh yang kuat, biarlah aku mencincang hancur tubuhku ini Demikianlah, bermacam-macam teriakan dikeluarkan oleh orang-orang itu, namun satupun maksudnya tidak ada yang berbeda Semuanya menyatakan siap berkorban, apapun juga korban itu Bagus bukong mengangkat tangannya dan Berseru dengan wajah berseri, kemudian pemuda ini pun Melanjutkan kata-katanya dengan suara menggeledek Pasukan yue yang gagah berani, benar-benarkah bahwa kalian siap berkorban, apapun juga korban itu yang meliputi harta dan nyawa Kami siap, Goanswe pekek yang serentak dan selaksa prajurit itu membuat bukong tiba-tiba tertawa bergelak Haha, bagus! Kalian memang tidak percuma menjadi anak-anak buahku yang gagah berani Hei, pasukan yue, untuk membuktikan kata-kata dan janji kalian ini Sekarang kalian lihatlah jenderal muda itu bertepuk tangan tiga Kali dan tiba-tiba dari tengah barisan muncul sekelompok pasukan baju hitam Mereka ini terdiri dari orang-orang bertubuh tegap dan langkah kaki mereka yang ringan gesit seperti langkah kucing hitam itu menunjukkan bahwa orang-orang ini bukanlah orang sembarangan Dan hal ini memang benar karena mereka itulah pelukan inti yang disebut pasukan baju hitam oleh Yap Goanswe Segera semua orang terpusat perhatiannya kepada pasukan istimewa ini dan mereka melihat betapa tiap-tiap orang dan pasukan baju hitam itu memegang busur serta tiga batang anak panah berapi Dan dibalik punggung mereka Sebilah sabit panjang bercangak dua tersembul di atas pundak, tajam berkilauan tertimpa cahaya matahari Pasukan baju hitam demikian jenderal muda itu berseru dengan suara keren Tiga macam peraturan apakah yang selama ini kucamkan kepada kalian? Serentak dua ratus orang ini mengedikan kepala dan dengan pandangan tajam ke depan mereka menjawab Satu, kami harus membela negara dengan taruhan nyawa Dua, kami harus taat terhadap atasan yang mulia, Yap Goanswe Dan tiga, kami harus berjuang sekuat tenaga Bagus, dan apa hukuman bagi kalian yang melanggar peraturan nomor dua? Memotong lidah yang tak dapat dipercaya Semua orang mengkirik mendengar jawaban itu namun tidak ada satupun yang bersuara Bukong mengangguk-anggukan kepalanya dengan sikap puas Dan tiba-tiba pemuda ini menyapu seluruh pasukan yang ada di tempat itu Dengan sinar mat mencorong kemudian memberi perintah kepada pasukan inti Pasukan baju hitam, untuk membuktikan janji teman-teman kalian yang lain Maka ku perintahkan di sini kepada Kalian untuk membakar semua kapal perang yang ada di sini Cepat! Seruan ini benar-benar seperti geledek di siang bolong bagi selaksa prajurit itu Akan tetapi, pasukan baju hitam sendiri tidak menunjukkan reaksi apa-apa Hanya sedikit perubahan yang tampak di wajah dua ratus orang itu Namun, segera mereka biasa kembali seperti tidak mendengar hal-hal yang mengejutkan Setelah mereka menyatakan kami siap menjalankan perintah Dua ratus busur diangkat dan enam ratus panah berapi berhamburan ke arah tiang layar kapal yang tegak menjulang tinggi Kejadian ini berlangsung dalam sekejap saja dan karena semua orang masih tertegun dan bengong Mendengar perintah jenderal muda itu yang benar-benar di luar dugaan Maka mereka pun tidak sempat mencegah Begitu pula halnya dengan empat orang panglima utama bukong yang ada di atas batu karang Kecuali Fan Li yang sebelumnya memang sudah tahu Tiga orang rekannya yang lain rata-rata mengeluarkan seruan kaget dan menjublak di tempat itu dengan meti melotot Mereka melihat betapa kain layar di atas tiang menjadi sasaran utama dari panah-panah berapi itu Dan kemudian mulailah api menjilat kayu-kayu kapal perang yang telah mereka buat dengan susah payah itu Dan beberapa menit kemudian, api mengeluarkan suara bergemeratak di susul asap hitam membubung ke langit biru Semuanya ini terasa mimpi Saja dan Kok Hun yang paling berangasan di antara mereka semua, merupakan orang yang sadar terlebih dahulu Go Answe, kau gila panglima tinggi besar ini berteriak sambil menudingkan tangannya arah kapal-kapal yang dibakar itu Dan mukanya tampak merah sekali Akan tetapi, bukong sama sekali tidak menghiraukan teriakan panglima muda ini bahkan mendorong Kok Hun ke Samping Kok Cilang Kun, minggirlah Bukankah kau sendiri tadi sudah berkata untuk siap mengorbankan apapun juga? Nah, mengapa sekarang berteriak-teriak seperti kambing kebakaran jenggot? Ini adalah ujian bagi kalian dan semua yang menentang Berarti dia bukan anak buah Yap Go Answe yang selalu menepati janji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!